KONGO Kongo merupakan sebuah negara di Afrika Tengah yang diharapkan menjadi salah satu negara paling maju di seluruh benua Afrika. Potensi sumber daya alamnya yang melimpah seperti berlian, emas, dan tembaga adalah harapan bagi terwujudnya kemakmuran. Tetapi sayangnya, kenyataan yang harus mereka terima sangat jauh dari harapannya. Saat ini, Kongo menghadapi tantangan yang sangat mengkhawatirkan berkenaan dengan tingkat kemiskinan yang sangat parah dan menyebar luas. Ketidakstabilan politik, korupsi, dan konflik bersenjata yang terus bergulir sepanjang waktu telah membatasi pertumbuhan ekonomi dan merugikan kualitas hidup rakyat. Dan ini menjadi rangkaian cerita tragis tentang bagaimana sebuah negara dengan potensi yang besar bisa jatuh begitu dalam dalam kubangan kemiskinan. Pada tahun 1960, Republik Demokratik Kongo meraih kemerdekaan dari Belgia. Kala itu, negara ini menonjol sebagai salah satu negara industri paling maju kedua di seluruh benua Afrika. Kongo saat itu memiliki sektor pertambangan yang berkembang pesat dengan sumber daya alam berlimpah seperti tembaga, berlian emas, dan uranium yang menjadi andalan bagi ekonomi negara ini. Selain itu, sektor pertanian Kongo juga relatif produktif sehingga negara ini menjadi produsen kopi, karet, dan minyak kelapa sawit yang terbesar di Afrika. Kendati demikian, kemerdekaan pada tahun 1960 itu tidak memberikan kesejahteraan dan kemajuan sesuai yang diharapkan oleh negara tersebut. Sebaliknya, kemerdekaan ini justru menjadi tonggak awal bagi munculnya kemiskinan yang parah di negara ini. Demikian itu, karena sebagian dari hasil dan keuntungan sumber daya alam Kongo saat itu digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, sebagian besar hasil dan keuntungan sumber daya alam Kongo justru digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat pemerintah melalui praktik korupsi dan penggelapan anggaran. Perusahaan Amerika, Perancis, dan Belgia yang beroperasi di Kongo juga mendapatkan keuntungan yang besar dari sumber daya alam negara tersebut. Keuntungan itu diperoleh dari kegiatan pertambangan, perkebunan, dan penebangan hutan. Dan tentu saja, sebagian besar keuntungan ini dialirkan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi rakyat Kongo. Milisi serta kelompok separatis bersenjata juga seringkali terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai kegiatan militer mereka atau untuk kepentingan pribadi para pemimpin mereka. Selain itu, konflik politik dan militer yang berkepanjangan telah melanda Kongo selama beberapa dekade hingga hari ini. Sejarah konflik di Kongo mencakup beberapa episode yang menghancurkan, seperti Perang Kongo I yang terjadi antara tahun 1960 hingga 1965, Perang Kongo II pada tahun 1998 hingga 2003, dan konflik Kifu yang berkecamuk sejak tahun 2004 hingga saat ini. Konflik-konflik ini telah menelan nyawa jutaan manusia, memaksa jutaan orang untuk mengungsi, dan mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur serta perekonomian negara ini. Konflik ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi bisnis, serta menghambat pembangunan dan investasi di Kongo. Akibatnya, perekonomian Kongo mengalami kemandekan dan mengakibatkan kerugian yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Begitu juga, korupsi dan kegagalan pemerintahan menjadi faktor utama yang berperan dalam masalah kemiskinan yang melanda Kongo, sehingga negara ini menduduki peringkat terendah sebagai salah satu negara paling korup di dunia pada tahun 2023, menempati peringkat 180 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Dampak korupsi ini sangat merusak bagi Kongo, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bank Dunia yang mencatat bahwa negara ini telah dirugikan lebih dari 1, miliar dolar setiap tahun, atau setara dengan 23 triliun 11 miliar 275 juta rupiah. Bahkan, laporan PBB pada tahun 2020 mengungkapkan dampak korupsi justru lebih parah lagi, mencapai hingga 2,5 miliar dolar per tahun atau setara dengan 38 triliun 352 miliar rupiah. Korupsi bukan hanya menguras kekayaan negara Tetapi juga mengikis tata kelola pemerintahan yang baik Dan menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan di negara Kongo Korupsi merupakan masalah sistemik yang melanda Kongo Dan telah menyebar di semua tingkat pemerintahan Dari tingkat presiden hingga pejabat lokal Oleh mereka, dana publik seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Termasuk pembelian barang mewah, pembiayaan kampanye politik, atau pembayaran suap Sayangnya, meskipun terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat Sebagian dari mereka seringkali berhasil menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima Kombinasi dari semua faktor ini telah menyebabkan rakyat Kongo Jatuh ke dalam kemiskinan yang sangat ekstrim Menurut Bank Dunia, pada tahun 2022 Sekitar 60,4 persen penduduk Kongo hidup di bawah garis kemiskinan internasional Menurut PBB, jumlah populasi negara ini adalah 81,7 juta jiwa Yang berarti bahwa sekitar 65,7 juta orang di Kongo hidup dalam kemiskinan Kondisi kemiskinan di Kongo sangatlah parah Orang-orang miskin seringkali hidup dalam kondisi kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit Mereka juga seringkali tidak memiliki akses kepada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kongo Ibarat sebuah ladang yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang Yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Karena itu adalah tepat jika pengamat ekonomi mendefinisikan apa yang dialami oleh Kongo ini Sebagai kutukan sumber daya alam Karena faktanya, di tengah lumbung harta yang mereka miliki Masyarakat justru hidup dalam kondisi kelaparan Terima kasih telah menonton!